Adanya perbedaan data jublah kasus COVID-19 antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota dan kabupaten dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi risiko COVID-19 yang keliru di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah menjamin data yang ditampilkan sudah sesuai dengan data di lapangan. Hingga Senin 2 Agustus 2021, berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau PIKOBAR. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Barat sudah mencapai angka 611 ribu. Sementara jumlah kematian mencapai angka 9.552 jiwa. Seluruh data terkait jumlah kasus aktif, kesembuhan, dan kematian di 27 kota kabupaten di Jawa Barat diperbaharui setiap hari melalui situs PIKOBAR. PIKOBAR menggunakan data Kementerian Kesehatan sebagai sumber. Meskipun demikian, jika membandingkan dengan data dari pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Barat, banyak ditemukan data yang tidak sinkron antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di kota Bandung misalnya, menurut data dari situs resmi pemerintah kota Bandung, jumlah kematian tercatat 1.265 jiwa. Sementara yang tercantum di PIKOBAR sebanyak 246 jiwa. Perbedaan data ini juga terjadi di kota dan kabupaten lain. Pemerintah kota Bandung dan kabupaten Bandung mengakui adanya perbedaan data COVID-19 antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi Jawa Barat. Perbedaan ini terjadi karena beberapa hal. Antara lain, adanya pasien COVID-19 dari luar wilayah yang dirawat di kabupaten dan kota Bandung, namun tetap terdata sebagai pasien dari wilayah tersebut. Kemudian, jumlah fasilitas kesehatan yang dilaporkan oleh kota dan kabupaten hanya berasal dari puskesmas dan rumah sakit yang berada langsung di bawah pemerintah daerah. Warga kota Bandung yang meninggal karena COVID-19 itu kan 1.200. Berarti 2.000 itu tadi mungkin dari rumah sakit terujukan meninggal misalkan ya. Langsung dikesituin gitu ya. Nah ini yang mungkin tadi data itu tercampur. Harusnya apakah kita coba split. Tapi sekali lagi, atas dasar kemanusiaan kota Bandung nggak bisa menolak ini semua. Cuma soal data aja ya. Apabila ada masyarakat luar kabupaten Bandung yang datang di kabupaten Bandung, padahal orang itu yang bersangkutan misalkan dari daerah yang lain di luar kabupaten Bandung. Dan ternyata yang bersangkutan dicek di kabupaten Bandung terkonfirmasi positif. Ini menjadi data yang berasal dari kabupaten Bandung, Pak. Padahal yang bersangkutan adalah dari luar kabupaten Bandung. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam keterangan persnya menjelaskan data yang tercantum dalam PIKOBAR bersumber pada data New All Records atau NAR, Kementerian Kesehatan, yang bersumber dari laporan masing-masing kabupaten kota. Meski begitu, terdapat sejumlah perbedaan data PIKOBAR NAR dengan data yang tercantum di website kabupaten kota. Penyebabnya, belum semua VASKES di daerah memiliki akses langsung ke aplikasi NAR dan masih memasukkan data secara manual. Perbedaan juga bisa terjadi akibat keterlambatan mengunggah data terbaru dari daerah. Karena ini masalah data ini lumayan kompleks ya. Karena kami sebagai provinsi, posisinya itu bukan di tengah, posisinya itu di akhir. Jadi dalam urusan data itu, kota kabupaten itu lapornya langsung ke pusat, pusat mengumumkan, baru kita tarik dan kita jadikan data di provinsi. Kan idealnya dari kota, provinsi dulu, supaya kami bisa verifikasi dari provinsi baru ke pusat. Tapi polanya kan yang di republik ini diputuskan pusat dulu baru ke provinsi, kira-kira begitu. Analis data lapor COVID-19, Said Faris mengatakan, perbedaan data COVID-19 sudah terjadi sejak awal pandemi. Menurut penelitian lapor COVID, seringkali data yang dimiliki oleh Kemenkes lebih kecil angkanya ketimbang angka di daerah. Selisih perbedaan itu bahkan bisa mencapai ribuan. Menurut Said Faris, perbedaan ini bisa membahayakan karena masyarakat akan bingung menentukan kondisi wilayahnya. Dengan adanya informasi yang benar dari data yang benar, sesuai faktanya, sesuai dengan muara-muara fakta yang benar, ada awareness yang terbangun. Masyarakat pun yang pada akhirnya tidak aware sama hal ini. Jangan sampai aware itu pas sudah lagi kena sakit, Mas. Maksudnya jangan sampai pas sudah rasanya nyawa, sudah ditenggorokan, baru ini. Itu kan salah satu yang kita tidak mau. Jangan sampai harus pada akhirnya, pas lagi ribet-ribet nyari-nyari oksigen, terus kita baru kayak sadar, oh gini ya ternyata ini benar-benar nih COVID gitu kan. Nanti harus sampai sebegitunya gitu. Berdasarkan temuan lapor COVID-19 pada 21 Juli 2021, angka kematian COVID-19 di Jawa Barat berjumlah 7.611. Sementara angka akumulasi dari situs data Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Barat berjumlah 13.895. Angka itu menyisakan selisih lebih dari 6.200 jumlah kematian. Input data yang terlambat dan pemilahan data kematian lanjutan membuat data antara pusat dan daerah tidak sama. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.